Menteri Luar Negeri, Menlu RI Retno Marsudi menegaskan bahwa kawasan Indo-Pasifik tidak boleh menjadi medan perang baru. Hal ini disampaikan Retno Marsudi dalam pertemuan Menluis Asia Summit, EAS, di Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 14 Juli tahun 2023. Adapun EAS beranggotakan 18 negara, yaitu anggota ASEAN dan para mitra, termasuk Amerika Serikat, AS, China, Rusia, Jepang, India, Australia, Korea, dan Selandia Baru. EAS merupakan wadah inklusif untuk membahas dinamika di kawasan dan dunia. Indo-Pasifik tidak boleh menjadi medan perang lain. Wilayah kami harus tetap stabil, dan kami berniat untuk tetap seperti itu, kata Retno Marsudi dalam pertemuan. Retno mengatakan, masyarakat menaruh harapan besar kepada EAS sebagai satu-satunya forum yang melibatkan semua pemain kunci di kawasan Indo-Pasifik. Apalagi, saat ini Indo-Pasifik berada di momen yang menentukan. Kawasan ini akan menjadi kontributor terbesar bagi pertumbuhan ekonomi global dalam 30 tahun ke depan. Perkembangan penting di bidang teknologi, kedokteran, dan energi terbarukan terjadi setiap hari. Namun, kata Retno, kawasan ini belum mampu mewujudkan lingkungan yang kondusif untuk mengoptimalkan potensi di kawasan. Kecurigaan dan ketidakpastian masih terjadi. Sebagian bahkan menyebut Indo-Pasifik mengalami perang dingin di tempat panas, ujarnya. Retno mengatakan, selain sebagai kontributor pertumbuhan ekonomi, Indo-Pasifik juga harus jadi kontributor untuk perdamaian dan menyebarkan paradigma kolaborasi ke kawasan lain. Ia mengungkapkan, EAS harus berkontribusi mewujudkan cita-cita kolektif, yaitu kawasan yang damai, stabil, dan inklusif. Bayangkan EAS sebagai sebuah kereta, dan komitmen kita terhadap traktat persahabatan dan kerjasama, TAK dan Bali Principles sebagai rel kereta. Kita harus memastikan jalan kita berpapasan, bukan saling menghalangi, katanya. Dalam pertemuan yang sama, Sekjen ASEAN menyampaikan kerjasama dalam kerangka EAS terus menguat, antara lain dalam sektor energi hijau, lingkungan, pendidikan, kesehatan, keamanan pangan, perdagangan, keamanan maritim, dan kelestarian laut. Pertemuan juga membahas dinamika kawasan dan global, antara lain mendorong perdamaian di Ukraina, penghormatan terhadap hukum internasional di Laut Cina Selatan, stabilitas di semenanjung Korea, dan penyelesaian isu Myanmar. Kemudian, pertemuan menekankan peran penting EAS sebagai platform kerjasama dan dialog dalam mendorong stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran di kawasan. Dukungan luas diberikan terhadap sentralitas ASEAN, implementasi ASEAN Outlook in the Indo-Pasifik, dan implementasi 5 PC dalam isu Myanmar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!